Kita ke Brebes, saudara, bahaya bencana alam banjir di Brebes ternyata belum usai. Akibat hujan deras yang turun, sungai Cisanggarung pun meluap dan mengenangi rumah warga lagi. Tak hanya rumah-rumah warga yang terendam, tapi juga jalanan. Akibatnya aktivitas warga pun terganggu. Inilah video materi yang merekam detik-detik luapan air sungai Cisanggarung yang terletak di berbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Air meluap sepanjang sekitar 200 meter, di titik tanggul yang ketinggiannya 3 meter, di desa Pekauman, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Selain merendam jalan utama, luapan air juga mengakibatkan ribuan rumah di lima desa terendam, dengan ketinggian mencapai 50 cm. Desa yang terendam yakni Losari Kidul, Pekauman, Karang Sembung, Bojong Sari, dan desa Kalibuntu. Pergi yang rumahnya berada di sekitar tanggul berharap, pemerintah segera melakukan perbaikan dan peninggian tanggul. Ya kalau memang kritis, itu kritis sekali Pak, sebab waktu banjir kemarin aja itu sekitar 200 meter, itu memang benar keadaannya kritis. Jadi kalau memang harus diperbaiki, ya mestinya itu keseluruhan itu, bukan berarti kita menginginkan seperti ini, terus ada bantuan apa segala macam, kami nggak mengharapkan yang seperti itu. Paling tidak dari pemerintahan ini tadi, ada sesuatu yang kira-kira terpikir, bahwa bukan maksudnya bantuan yang kami pengen diterima, jadi tanggul ini, lokasinya ini tadi, itu harus bagaimana. Warga yang sempat mengungsi, mulai kembali ke rumah masing-masing, karena air berangsur-surut. Banjir ini merupakan yang keempat kalinya, dalam beberapa pekan terakhir, selain disebabkan tanggul jebul beberapa waktu lalu. Terima kasih.